Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi teman-teman, Alhamdulillah ya kita bisa mengikuti lagi kuliah titik balik perubahan Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat pagi ini bisa berberkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman Berdoa silahkan A'udhu Billahi Minasyaitan Razim, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Sidana Ilma, Warizukna Fahma, Birahmatika, Ya Rahmanirrahimin Amin Bang Aswar Halo, Bang Jago Oke, Om Bentar ya, setel dulu WP saya Siap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, kita lanjutin ya obrolan kita Tiap hari ya, obrolan kita tiap hari Buku Biology of Belief sudah selesai Kita lanjutin ke Here I am Kita lompat-lompat saja Pokoknya di PCI ini dia Kita tidak mempelajari bidang studi tertentu Tidak mempelajari bidang studi tertentu Kita di tahap awal itu adalah Orientasinya untuk membangkitkan Membangkitkan Kesadaran penyaksi itu Jadi membangkitkan kesadaran penyaksi Kesadaran diri penyaksi Tujuannya hanya ini Jadi kita Tidak mempelajari Biology of Belief sebagai bidang studi biologi Tidak Kita tidak mempelajari Map of Consciousness sebagai study of consciousness Tetapi kita mempelajari semuanya Mempelajari matematika Pelajari fisika, kimia, biologi termasuk Map of Consciousness Itu dalam rangka untuk Membangkitkan Kesadaran penyaksi Nanti Ketika kesadaran penyaksi ini sudah bangkit Lalu diharapkan Kesadaran penyaksi ini nanti Akan melahirkan Akan melahirkan Banyak ilmu pengetahuan Yang Itu Langsung Ilmu pengetahuan yang Berguna Bagi Kehidupannya Kan gitu Jadi ini sebuah Saya kira Gerakan baru ya Gerakan baru Dimana Pengetahuan itu Untuk Membangkitkan Kesadaran penyaksi Kalau selama ini Pengetahuan itu Untuk mendapatkan profesi Sekarang kita ubah arahnya Kita ubah arahnya Pengetahuan untuk Membangkitkan Kesadaran penyaksi Artinya Kita fokus pada Membangkitkan Potensi terbesar Potensi terbesar Yang ada Di dalam Diri semua orang Di dalam diri semua orang Kalau itu bangkit Maka Diri yang sudah Tercerahkan Tadi Yang sudah Menjak Di penyaksi Tadi itu Dia akan Partisipatif Tentu saja Untuk bisa Berpartisipatif Dia mesti Melahirkan Pengetahuan Pengetahuan Yang Otentik Dan itu Menjadi Amal sole Amal sole Artinya Pengetahuan itu Tidak berdampak negatif Terhadap Masyarakat Dan Alam Jadi Tidak berdampak negatif Terhadap Masyarakat Dan Alam Saya kira itu Jadi Kalau selama ini kan Seolah-olah Kita melihat Manusia Masyarakat itu Tunduk Pada pengetahuan Padahal Semestinya itu Dari perspektif Penyaksi Pengetahuan itu Adalah buah Buah dari Kesadaran Penyaksi itu Bagaimana mungkin Kemudian itu Dia menjadi Mengabdi Pengetahuan itu Diinstitusikan Lalu kemudian Manusia Tunduk pada Institusi Itu Padahal kan Mestinya Sebaliknya Jika ada Institusi Pengetahuan Yang sudah Tidak Relevan Dengan Kebutuhan Sekarang Misalnya Maka Masyarakat Bisa Membubarkan Itu Dan Masyarakat Dan Masyarakat Bisa Langsung Melahirkan Pengetahuan Baru Bisa Langsung Melahirkan Pengetahuan Baru Tanpa Menunggu Tanpa Mengharapkan Apa Orang Di luar Dirinya Gitu Seperti Itu Itu Yang Paling Pokok Yang Paling Pokok Mari Kita Coba Lihat Ini Kalam Nomor 44 Dari Buku Here I Am Kalamnya Selalu Dimulai Dari Wahai Hambaku Jadi Engkau Engkau Bukanlah Dijadikan Untuk Sesuatu Artinya Kita Ini Dihidupkan Itu Tidak Untuk Menjadi Sesuatu Menjadi Seseorang Tapi Sesuatu Sesuatu Itu Dijadikan Itu Demi Demi Diri Kita Jadi Sesuatu Alam Raya Ini Dijadikan Demi Diri Kita Kalau Kita Lihat Sekarang Ekonomi Masyarakat Diri Kita Mengabdi Kepada Institusi Ekonomi Diri Kita Mengabdi Kepada Institusi Pendidikan Artinya Diri Kita Dibentuk Dijadikan Sesuatu Jadi Diri Kita Dibentuk Dibentuk Artinya Menuju Dipasifkan Menuju Dipasifkan Lebih Dalam Lagi Menuju Dipositifkan Menuju Dipasifkan Menuju Dipositifkan Padahal Padahal Sesuatu Itu Dijadikan Demi Penyempurnaan Jiwa Kita Masih Masih Itu Ayatnya Itu kan Wanafsi Wamah Sawaha Tapi Kita Melihat Budaya Hari ini Itu Sebaliknya Sebaliknya Ini Yang Perlu Salah satu Poin Di kalam Di kalam Her Ayem Ini Dia melihat Ada Kecenderungan Sifat Peradaban Kita Untuk Mempasifkan Subyek Mempositifkan Subyek Demi Katakan Pengetahuan Demi Apapun Padahal Demi Diri Kita Segala Sesuatu Dijadikan Jadi Kebalik Jadi Demi Sains Subyek Harus Dipasifkan Misalnya Ini kan Kebalik Mestinya Demi Diri Kita Sains Boleh Dipasifkan Sementara Yang Dipasifkan Selamanya Demi Diri Anak Itu Misalnya Hukum Itu Bisa Ditinjau Kembali Jadi Orientasinya Itu Jiwa Kalau Sekarang Kan Enggak Demi Hukum Jiwa Harus Ini Mesti Dibalik Demi Jiwa Hukum Harus Ditingjau Ditingjau Tapi Ini Tentu Tidak Perlu Diversuskan Tidak Perlu Diversuskan Tinggal Hanya Sebuah Kebijakan Mana Yang Pokok Mana Yang Alternatif Jadi Ini Penggunaannya Katakan Demi Hukum Itu Mestinya Jadikan Pandangan Alternatif Itu Pada Kasus Kasus Tertentu Mesti Lebih Banyak Demi Jiwanya Jadi Demi Jiwa Setelah Misalnya Hakim Begitu Atas Atas Nama Jiwa Hukuman Diringankan Dan Terdakwa Disekolahkan Di PCI Selama Lima Tahun Nah Jangan Dipenjara Misalnya Demi Jiwa Kita kan Pengen Mendengar Seluruh Produk Seluruh Produk Dari Manusia Itu Mesti Dalam Rangka Demi Jiwa Sebagaimana Tuhan Bersumpah Wanafsi Wama Sawaha Ini menarik Ini menarik Ya kan Mesti Demi Jiwa Saya kira Itu Aja Apa Gini Poinnya Silahkan Teman-teman Simak Kembali Apa Itu Kalam-kalam Seh Ali Hanafia Ini Saya kira Ini Bisa Membangkitkan Kesadaran Kehambaan Itu Karena Setiap Kalamnya Dimulai Dari Wahai Hambaku Dan Sudah Ada Rekamannya Silahkan Didengarkan Saja Secara Acak Semoga Bangkit Kesadaran Penyaksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Aswar Terima kasih Teman-teman Insyaallah Kita Lanjut Besok Pagi Ditunggu Pengumumannya Di grup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi